Sen-Sen wajib tahu, intip tujuh artis yang punya utang budi ke Rafi Ahmad, dilansir dari suara.com. Beberapa nama artis tanah air yang pernah dibantu Rafi Ahmad ramai dibicarakan seiring senternya reaksi Sen-Sen diduga untuk Andri Taulani. Dalam status tersebut, Sen-Sen diduga melontarkan sini dan seraya mengungkit-ungkit jasa majikannya Rafi Ahmad kepada Andri Taulani. Berikut adalah tujuh daftar artis tanah air yang memiliki utang budi kepada Rafi Ahmad. Yang pertama, Jessica Iskandar. Saat Jessica Iskandar kesulitan finansial akibat kasus penipuan, Rafi Ahmad membantu membayar cicilan dua rumah Jessica Iskandar hingga memberikan hadiah berupa uang senilai 500 juta. Pada Oktober 2024, Rafi Ahmad hendak membantu biaya persalinan anak ketiga Jessica Iskandar, akan tetapi Vincent Firhak menolaknya. Yang kedua adalah Po Alfa. Pada Oktober 2024, Rafi Ahmad sempat menanggung biaya persalinan anak kebar Po Alfa di RS Bunda Mentek. Kabarnya biaya-biaya persalinan tersebut tembus hingga ratusan juta rupiah. Yang ketiga, Marshanda. Marshanda sempat menunggak biaya pengobatan di Los Angeles, Amerika Serikat sebesar 20 ribu dolar atau setara 300 juta. Rafi Ahmad memberikan bantuan kepada teman lamanya itu secara cuma-cuma. Yang keempat, Marcel Widianto. Pada tahun 2002, Marcel Widianto pernah terkendala biaya untuk berangkat ke Italia bersama beberapa komunitas angklung. Rafi Ahmad langsung memberikan bantuan sebesar 300 juta. Yang kelima, Bedu. Ketika masih sepi job, Bedu pernah meminjam uang kepada Rafi Ahmad sebesar 5 juta. Akan tetapi Sang Sultan Andara menolak uang tersebut dikembalikan. Yang keenam, Ucok Baba. Pada tahun 2021 lalu, Rafi Ahmad menghadiahi satu unit mobil untuk Ucok Baba. Mobil khusus penyedang di Fable itu kabarnya dibanderol seharga 500 juta. Yang ketujuh, Bapak Castello. Saat terkendala finansial, Bapak Castello sempat mendapat pinjaman uang sebesar 80 juta dari Rafi Ahmad. Selain itu, dia juga pernah memperoleh hadiah umprah dari kakak Nisha Ahmad dan Sahna Sadikoh itu. Terima kasih telah menonton!